selamat menikmati selamat menikmati kabarnya hari ini semoga kabar baik dan sehat selalu dan mendapatkan rezeki yang berlimpah tentunya ya amin amin ya robal alamin nah ini suasana hari ini di tempatku ya teman teman jadi ini masih ada acara tetangga aku itu jadi ada hajatan gitu dan suasananya tuh mendung mendung gitu ini bumbunya bawang merah bawang putir aku kasih aku kasih cinta nanti sedikit nah ini bumbu-bumbu yang tadi yang udah disiapkan ini mau aku blender aja ya teman teman biar lebih praktis gitu tapi biasanya aku juga suka menguleks ya tapi hari ini aku kayaknya capek gitu jadi mau yang lebih praktis jadi aku blender aja biar lebih cepat ya teman teman dan ini aku blendernya tuh aku tambahin air sedikit secukupnya aja nah mam dan teman teman semuanya masa apa nih hari ini kalian udah pada masak belum dan hari ini aku tuh mau masak bacem ya teman teman mau masak bacem ayam kemudian aku campurin tempe sama tahu gitu jadi nanti kan ini awet ya bisa awet berhari-hari nah ini udah aku persiapkan disini aku tambahin daun salam kemudian ini ayamnya juga udah siap udah aku cuci bersih kemudian aku siapkan untuk wajannya disini aku menggunakan wajan dan aku udah isi air nih ya teman teman ya aku isi air secukupnya untuk merebus nah kalian tuh suka gak sih dengan bacem-baceman gitu kayak makanan khas Jogja gitu ya teman teman aku tuh suka banget ya yang namanya tempe bacem ayam bacem gitu pokoknya aku kalau lagi di Jogja itu pastilah ya yang diborong tuh bacem-baceman gitu pokoknya aku suka banget kayak gini jadi aku sering bikin ya namanya ayam bacem tempe bacem kebetulan semuanya juga suka anak-anak aku juga suka gitu ya teman teman dan ini buat anak kecil tuh bagus banget ya karena ini memasaknya tuh juga tanpa menggunakan minyak jadi cuma direbus gitu ya teman teman nah ini setelah semua bumbunya dimasukkan kemudian aku masukkan ayam kemudian ini tempe tahu juga dimasukkan semuanya kemudian ini daun salamnya tadi juga udah masuk ya teman teman sekarang kita aduk-aduk sebentar sampai rata gitu dan disini aku siapkan untuk gula disini aku menggunakan gula merah ya dan ini kayaknya sih gula aren gitu ya teman teman nah gulanya tuh unik banget nih bentuknya biasanya yang aku beli tuh gak kayak gini ya teman teman ini bentuknya tuh panjang banget udah gitu bagus gitu ya teksturnya tidak seperti biasanya dan ini gula merahnya aku potong-potong kemudian aku masukkan ke dalam wajan tadi ya teman teman oh ya mom dan teman teman semuanya sambil memasak jangan lupa ya dukungannya dengan subscribe like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya ya teman teman pokoknya aku makasih banget atas kebaikan kalian ya dan ini aku masukkan jinten sedikit aja ya teman teman secukupnya aja kemudian diaduk-aduk dan tidak lupa pastinya disini aku kasih kecap manis ya teman teman kecap manis secukupnya biar nanti warnanya tuh cantik gitu ya sambil menunggu ini kita rebus sampai airnya menyusut aku mau beresin untuk gula merahnya ya teman teman aku mau masukin ke dalam food container yang kedap udara gitu yang ada tutupnya dan kebetulan aku disini menggunakan tupperware dan disini aku masukin gula merah tadi ya teman teman biar lebih bagus lebih tahan lama gitu kalau disimpan di dalam food container seperti ini nah ini diaduk-aduk jangan lupa ya teman teman diaduk-aduk sampai merata pokoknya ini kita rebus sampai airnya menyusut dan bumbu-bumbunya tuh meresap gitu ya jadi rasanya tuh manis manis gurih gitu pokoknya enak banget ya nah ini airnya sudah menyusut ya teman teman ini udah udah aku matiin apinya udah mateng sengaja aku kasih kuas sedikit seperti ini nanti mau aku goreng sebagian dan ini tadi aku tuh juga udah masak capcah ya sebenarnya ini udah dimakan sama anak-anak gitu selanjutnya aku mau goreng ini sebagian ya teman teman nah ini tempe bacemnya kita goreng dengan api kecil aja ya biar gak gosong nah ini mantap banget sudah matang teman teman oke mam lanjut aku mau buka paket ya oke cus nah ini mau buka paket dulu ya nah selanjutnya ada ini ya teman teman ya ini nah ini tuh raster rasternya kayak gini ya ini tuh cuma harga 35 ribu ini cocok banget buat birunya gitu ya teman teman kayak gini bawahnya ada ininya rumbai rumbainya gitu kalau ini gak usah dicobain ini ini longan pendek ini ini bagus banget ini juga ada strippingnya ini strippingnya juga bagus nih kayak gini ya lucu ya lucu lucu sekali ini harganya cuma 35 ribu dan yang kedua yang kedua ini ini sama gaster juga nih motifnya sama ini lucu banget gemes ini motifnya gucci ini sama bawahnya ada juga kayak gini kayak gini ya sependeknya segini ambilin ini ini juga sama oke oke mam dan teman-teman semuanya sampai disini dulu ya videonya semoga kalian suka dan semoga bermanfaat tentunya dan jangan lupa dukungannya dengan subscribe like komen dan share ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasi supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dan jangan lupa tonton video yang lainnya terima kasih selamat menikmati